Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Jumpa lagi dengan saya di Dilva Channel Sore hari ini kita lanjutkan Belajar mengemudi lagi Seperti kemarin Ini pertemuan ketiga secara rutin Tapi kalau secara Apa namanya Berkesinambungan ini Pertemuan ketujuh Teman-teman jangan lupa berikan komentar Kemudian like video ini Jika teman-teman suka Kemudian subscribe Jika teman-teman belum subscribe Kemudian share video ini Untuk Nah Masukkan keempat Keempat Oke bawa dia Udah bisa gigi empat teman-teman Gimana perasaannya Gimana ini pertemuan selanjutnya Gimana ada kendala Tadi ya Masukin gigi Tetap masukin gigi Pertama ya Oh iya Ini ada pengalaman baru teman-teman Tiba-tiba hujan nih Kira-kira supir baru ini Ngapain kalau hujan Coba hidupin wiper Tahu gak wiper dimana Oke mantap 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 lah Berarti Waktu Maju pertama ya Iya Maju pertama Tapi itu udah bisa Udah kita biasakan tadi Nah kalau untuk Di jalan seperti ini Apa yang paling susah Membaca garis jalan Melihat Mobil-mobil lain Atau pengendaraan lain Gimana yang paling susah Itu Itu terhadapan sama pengendara yang dari depan Masih agak pandik sayang Oh Gak apa-apa Karena kan ini ada garis jalan Kita Yang nyambungin kemarin Latihan feeling Kalau jalan seperti ini Jalan besar Ini Di desain muat Empat mobil Sebenarnya Empat mobil Dan Sepertinya Kalau mobil besar-besar itu Muat tiga Eh ya mau tiga lah Jadi kita gak perlu panik Kalau ada pengendara di depan Nyalakan sen kanan Biar Lawannya ngerti Dan kita Jangan panik Langsung Ambil posisi Lihat Di spion kiri itu Ada lihat Mister Apa namanya Garis jalan itu Pepetkan aja dia Dekat dengan Itu contohnya Coba Slow aja Itu kan Seperti itu Kita gak perlu panik Semua pengendara itu Sudah ada Ukurannya masing-masing Ini juga Masuk ke Latihan feeling Sebenarnya Kalau ada seperti itu Itu ada yang nyeberang Kita lancer Maja sedikit Nunggu dia kemana Baru kita gas lagi Kalau kan dia nyeberang Ke kiri Eh iyalah Ke kiri Kita merapat Ke kiri sedikit Biar gak beradu Siapa tahu nanti ada lawan Dia pasti Kembali ke tempatnya Kembali lagi Oke Masa Susah nih Bawa mobil Kalau hujan pak Gak apa-apa Bawa mobil Kecuali mobil bocor Dia susah Gak Bani Gak Nanti kita pakai Spion Nah teman-teman Inilah Masuk dalam Kita perlu Adanya feeling Dalam Mengendara mobil Untuk mengukur Menakar Berapa Luas jalan Dan berapa Luas Mobil yang kita Kendarai Supaya Pas Seperti itu Kita pakai mobil Makin Besar giginya Makin rendah Maksudnya Makin Banyak giginya Makin Apa namanya Makin gampang Kita bawanya Kalau Murid Murid Saya Dua hari Ini Ada sedikit Kendala Tadi Waktu Maju Dia Kalau Maju Wigi Pertama Dia Yang pertama Kita tegang Kopling Habis Kemudian Kita lepas Sedikit Pasti Ada Apa Namanya Itu Gak Perlu Panik Itu Sudah Berlapis Gak Perlu Panik Karena Dia Lihat Kita Kita Dia Nengok Kita Kalau Ada Kita Dia Pasti Mundur Kalau Kita Mau Kasih Jalan Tinggal Ke Kiri Untuk Mengadilkan Setir Ada Kendala Belum Tapi Bisa Baca Jalan Menyesuaikan Dengan Setior Bisa Tapi Feeling Lagi Kita Lihat Jalan Berliku Seperti Ini Feeling Kita Main Menyesuaikan Dengan Setior Ya Enggak Oke Nah Karena Ini Hujannya Sudah Agak Redah Matikan Aja Wipernya Itu Makin Bencang Ya Kedepan Selilah Ya Oke Jadi Apapun Apapun Kita Kerjakan Dengan 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 Kiri Masukkan Gigi Kemudian Wiper Dan sebagainya Hidup Poin Mesik Disini Dengan Sampai Terganggu Tangan Kanan Yang Mengandelekan Setior Ya Oke Ini Gampang Enak Kita Belajar Jalan Ini Karena Jalannya Luas Bagus Agak Sepi Agak Sepi Tapi Mobilnya Kita Ngecang Nah Ini Kan Hujannya Agak Gak Deras Ya Oke Nah Ini Merapat Aja Ke Kiri Oke Kita Bisa Menghidupkan Kalau Hujan Gak Deras Kita Bisa Menghidupkan Wiper Sekali Aja Nah Tolak Ke Atas Ya Sudah Sangat Faham Dengan Semua Panel-Panel Yang Ada Di Depan Di Ruang Kemudi Nanti Kita Coba Tes Kita Tanya Dari A Sampai Z Tapi Lumayan Mobil Ini Mobil Jadul Tapi Tidak Banyak Tidak Banyak Tombol-tombol Kita Tes Juga Karena Untuk Seorang Pengemudi Yang Handal Tidak Bisa Baca Dari Ujung Sana Di Ujung Sini Oke Ini Gigi 4 Kan Sudah Mulai Kencang Mau Masuk Gigi 5 Segini Aja Dulu Saya Segini Aja Nah Ini 60 Kecepatan 60 Pada Gigi 4 60 Sih Kalau Mobil 60 Tapi Kalau Mobil Terbaru Bisa Bisa Jadi Di Atas 60 Untuk Gigi 4 Kalau Mobil Ini Kan Teknologi Masih Teknologi Old Ya Teknologi Old Jadi Dia Ini Sudah Minta Gigi Sebenarnya Kalau Suaranya Sudah Ngeras Seperti Itu Sudah Ketahan Itu Minta Gigi Ya Bisa Dilembatin Lagi Kalau Gigi 5 Sebenarnya Gampang Aja Tinggal Kita Tekan Kita Geser Ke Netral Kemudian Tarik Ke Posisi Pengemudi Dan Tolak Ke Atas Tolak Sana Gampang Tekan Kopling Jangan Lupa Untuk Latihan Feeling Kelanjutan Hari ini Ada Pertanyaan Ada Aman Udah Bisa Menyesuaikan Garis Jalan Dengan Dibaca Oleh Feeling Kemudian Ditransport Ke Setior Bisa Alhamdulillah Terima Kasih Teman Teman Jangan Lupa Berikan Komentar Like Video Ini Kemudian Subscribe Bagi Teman Teman Yang Belum Kemudian Share Siapa Tahu Ada Teman Teman Yang Lagi Belajar Mobil Mudah Mudah Bisa Tercerahkan Dengan Video Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh